Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas tentang 11 manfaat mandi sebelum subuh menurut Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mandi air dingin kadang dihindari sebagian orang, apalagi jika sedang berada di lokasi pegunungan yang udaranya bikin menggigil. Namun, siapa sangka ternyata mandi air dingin di pagi hari banyak manfaatnya, antara lain untuk kesehatan kulit dan awet muda. Pengurus Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Citra Fitri Agustina, mengatakan bahwa mandi air dingin adalah salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan kulit. Air dingin akan mengirimkan sejumlah besar impuls listrik ke otak dan merangsang pelepasan hormon bahagia atau endorfin yang menghilangkan stres. Ketika bahan kimia ini dilepaskan oleh tubuh, tingkat stres kita akan menurun, sehingga kita terhindar dari sejumlah masalah kulit, seperti jerawat, psoriasis, dan dermatitis, kata dokter yang karib di Sapa Civi itu. Menurut dia, kebiasaan mandi air dingin setiap hari dapat menurunkan tingkat stres seseorang serta membantu kulit tetap awet muda. Sebab, air dingin mampu mengaktifkan sistem syaraf dan tubuh untuk melepaskan hormon dan bahan kimia untuk melawan stres. Berbagai masalah kulit itu dipicu oleh tingkat stres yang tinggi. Sementara stres psikologis memiliki dampak langsung pada penuhan kulit dan berdampak negatif pada banyak sistem dalam tubuh, tuturnya. Ia sangat menyarankan orang-orang yang mempunyai kulit wajah yang bermasalah untuk lebih rutin mandi dengan air dingin di pagi hari. Karena mandi pagi dapat menyeimbangkan dan mengontrol minyak alami di kulit serta mengurangi sel-sel kulit mati yang bisa menumpuk dan menyebabkan jerawat. Kenapa air dingin, air panas bersifat melucuti minyak alami yang menyebabkan kulit kering, terang dokter Sivi. Manfaat air dingin juga dijelaskan dalam beberapa penelitian, antara lain riset dalam Jurnal Medical Hypothesis membuktikan bahwa mandi air dingin dapat meningkatkan neurotransmitter seperti norepinefrin dan endorfin yang mendorong rasa bahagia. Dalam British Journal of Sports Medicine disebutkan, mandi air dingin memiliki banyak efek fisiologis pada tubuh seperti meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan laju pernafasan. Semua efek tersebut akan membantu meningkatkan kewaspadaan sekaligus menghilangkan kantuk. Tak hanya itu, laman Medical Daily menuliskan bahwa air dingin bisa membuat rambut menjadi sehat dan bercahaya karena menutup kutikula. Hal ini membuat rambut lebih kuat dan mencegah timbulnya kotoran menumpuk di kulit kepala. Selain itu, mandi air dingin pagi hari dapat mencegah kerontokan dan memperlambat munculnya uban. Berikut ini sebelas manfaat mandi. Sebelum subuh bagi kesehatan yang telah dirangkumkan, subuh atau pagi buta adalah saat-saat di mana udara berada pada suhu yang cukup dingin. Tak heran banyak orang dengan badannya terkena air dikala itu. Namun, jangan salah, ternyata manfaat mandi sebelum subuh sangat banyak. Bahkan Rasulullah dikuti para sahabat juga mandi di waktu fajar. Demikian pula para ulama. Ternyata hal itu pula yang membuat mereka berumur panjang. Manfaat mandi sebelum subuh bagi kesehatan manusia dikutip dari buku yang terucap yang tertulis. Cara gampang. Jadi orang baik karya Mas Wantik. Banyak penelitian yang menemukan bahwa semakin pagi, kian banyak pula kandungan ozon, serta alfa air yang memiliki khasiat besar. Inilah mengapa orang yang mandi sebelum subuh punya tubuh lebih bugar daripada yang tidak. Oleh karena itu, berikut diuraikan manfaat mandi sebelum subuh. Pertama, melancarkan peredaran darah. Dari hasil penelitian di Inggris, mandi tak kalah fajar dapat melancarkan peredaran darah. Tubuh akan terasa lebih bugar dan hal itu bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari. Kedua, meningkatkan kesuburan. Rupanya mandi sebelum subuh juga bermanfaat bagi sistem reproduksi manusia, yaitu bisa tingkatkan hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Maka ini layak dikoba pada pasangan suami-istri yang sedang menjalani program hamil. Yang ketiga, memperbaiki kesehatan jaringan tubuh. Kulit juga akan mendapat dampak positif dari mandi sebelum subuh, yakni kulit akan menjadi lembab serta kenyal. Bukan hanya itu, lingkaran hitam pada mata lama-kelamaan juga bisa memudar. Keempat, meningkatkan sel darah putih. Kasiat selanjutnya adalah bisa tingkatkan sel darah putih. Akibatnya, daya tahan tubuh serta kemampuan badan untuk melawan virus pun akan meningkat pula. Tubuh pun jadi tak mudah sakit jika rutin mandi sebelum subuh. Wah kelima, sembuhkan ketergantungan obat dan narkotiba. Di zaman sekarang, kian marak orang yang terjebak pada narkoba. Jika sudah kecanduan, maka tak mudah untuk lepas dari barang haram tersebut. Namun, rupanya bila rajin mandi sebelum subuh, maka akan membantu menangkal rasa kecanduan tersebut. Keenam, sembuhkan jerawat. Penelitian menyatakan mandi ketika sebelum subuh baik untuk orang berjerawat serta kulit berminyak. Hal ini karena minyak yang menumpuk semalaman serta kotoran di pori-pori akan terhempas bila mandi di waktu tersebut. Jerawat pun akan meredah. Ketujuh, menyehatkan rambut manfaat mandi sebelum subuh lainnya, yakni bisa bermanfaat untuk rambut. Hal ini karena air dingin ternyata bisa melapisi kutikula rambut, sehingga dapat kurangi kerontokan. Selain itu, efeknya bisa lebih melindungi rambut dari kotoran. Kedelapan, redakan nyeri otot. Efek relaksasi ketika mandi pagi serta aktivitas syarat bisa mengurangi rasa sakit yang ada di otot. Itulah sebabnya dengan mandi di pagi buta, berangsur akan obati nyeri otot. Kesembilan, meredakan batuk. Bila Anda mengalami sakit batuk, bisa mencoba untuk mulai mandi sebelum subuh. Uap mandi pagi dengan air hangat dapat mengendurkan lendir yang bertumpuk ketika tidur. Itulah sebabnya penderita batuk akan merasa lebih nyaman. Yang kesepuluh, turunkan gula darah. Mandi sebelum matahari terbit bisa bantu kurangi gula darah yang ada dalam tubuh. Hal ini karena terdapat proses detoksifikasi yang dapat menyeimbangkan gula darah. Otomatis, gula darah pun menurun. Kesebelas, menyegarkan indera. Dengan mandi, menggunakan air dingin sebelum subuh dapat membuat indera lebih waspada sepanjang hari. Selain itu, sistem saraf pusat akan menjadi kuat dan merangsang kelenjar adrenal. Nah, inilah beberapa manfaat mandi sebelum subuh yang bisa didapatkan oleh tubuh. Bahkan relaksasi yang didapat tubuh tak hanya berefek baik pada fisik, tapi juga kesehatan mental manusia. Demikianlah penjelasan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.